Terhitung dari 1 Januari 2012 hingga 18 Mei 2021, progres perekaman kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Sintang sudah mencapai 90-an persen, atau mencapai 293.340 penduduk Sintang yang sudah melakukan rekam digital KTP. Data ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sintang Agus Jam saat ditemui pada Rabu kemarin. Beberapa teknis dalam proses perekaman EKTP di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang dilakukan semaksimal mungkin sejak tahun 2012 lalu, meskipun sejumlah kendala dialami seperti letak setiap kecamatan yang berjauhan hingga sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang kurang memadai. Salah satu cara dilakukan dengan teknis jemput bola, petugas dari Dukcapil mendatangi penduduk di perkampungan dengan jadwal yang sudah disusun oleh petugas. Namun demikian untuk pencetakan fisik EKTP tetap dilakukan di kantor Dukcapil Sintang dan pendistribusian fisik EKTP yang sudah jadi tetap melalui kantor, camat, dan desa-desa di wilayah Kabupaten Sintang. Untuk perekaman ya, perekaman KTP sampai pada hari ini atau tanggal 19 Mei 2021, jadi saya keseluruhan yang sudah terekam totalnya 292.340. Itu total perekaman dari 1 Januari 2012 sampai 19 Mei 2021. Dari Kabupaten Sintang, Henry Yono memberi tekan.